Malam tahun baru seharusnya jadi momen keceriaan, tapi buat Arsenal itu justru berubah jadi kenangan gelap. Mereka berharap meraih puncak kelasmen Premier League, tapi apadaya Fulham memaksa Meryam Meladen terjatuh dengan skor 1-2. Mikkel Arteta sang juru taktik tak bisa menutupi kekecewaannya dan menyebut performa timnya ini sebagai yang terburuk sepanjang musim. Dengan kekauan ini, dominasi 11 tahun pun hancur di markas Fulham. Penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi dengan Arsenal? Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Arsenal terpelesa di Fulham Arsenal gagal memanfaatkan kesempatan untuk memuncaki Liga Premier di tahun baru setelah mengalami kekalahan yang mengecewakan melawan Fulham. The Gunners membuat awal yang mengesankan dengan gol cepat dari Bukayo Saka pada menit kelima, memanfaatkan serangan balik yang cepat. Namun keunggulan tersebut sirna ketika Raul Jimnas menyamakan kedudukan pada menit ke-29 setelah umpan dari Willian mantan pemain Arsenal. Pertandingan semakin berliku ketika Bobby de Cordova Red mencetak gol kemenangan untuk Fulham pada menit ke-60 melalui tendang. Fulham di sisi lain mengakhiri rentetan tiga kekalahan beruntun dan kini berada di urutan ke-13. Pasukan Marco Silva meraih kemenangan berharga ini memanfaatkan kelemahan pertahanan Arsenal. Meskipun Arsenal menciptakan peluang terutama melalui serangan balik yang tajam, mereka gagal mempertahankan keunggulan. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi The Gunners, mengingat hasil buruk sebelumnya di kandang sendiri melawan West Ham. Dengan atmosfer yang panas di lapangan, pertandingan ini meninggalkan catatan pahit bagi Arsenal. Sementara Fulham meraihkan kemenangan penting yang membawa mereka keluar dari tekanan tiga kekalahan sebelumnya. Arsenal tercecar, Liverpool dan Aston Villa rebut puncak klasman. Seri buruk Arsenal dalam tiga pertandingan terakhir membuat mimpi merebut puncak klasman Liga Inggrisirna. Saat ini The Gunners masih terdampar di peringkat empat dengan total nilai empat puluh terpau dua poin dari dua tim teratas. Liverpool dan Aston Villa memimpin dengan kumpulan empat puluh dua poin masing-masing, membuat persaingan semakin ketat. Namun, Liverpool berhak berada di posisi teratas berkat agresifitas gol yang lebih baik. Liverpool telah mencatat 39 gol dan hanya kebobolan 16 kali. Sementara Aston Villa mencatat 43 gol dengan kebobolan 27 kali. Statistik ini menjelaskan mengapa Liverpool menduduki puncak klasman, menekankan keunggulan mereka dalam mengejar gol. Bagi Arsenal, tantangan kini adalah untuk memutar balikan tren buruk mereka dan bersaing kembali dalam perebutan puncak klasman. Supporter setia dan para pengamat sepak bola akan menyaksikan bagaimana Arsenal merespon dalam situasi ini dan apakah mereka dapat kembali ke jalur kemenangan. Arsenal kandas di markas Fulham setelah 11 tahun Arsenal harus merasakan pahitnya kekalahan setelah dominasi mereka selama 11 tahun dihentikan oleh Fulham. Menurut laporan Transformers, sebelumnya Arsenal selalu keluar sebagai pemenang dalam 5 pertemuan terakhir di kandang Fulham. Kebaitan ini membawa kembali kenangan terakhir kali Arsenal menelan kekalahan di markas Fulham pada Liga Inggris musim 2011-2012. Pada pekan ke-20, tepatnya 1 Januari 2012, The Gunners mengalami kekalahan 2-1 dari tuan rumah Fulham. Dominasi yang berlangsung selama satu dekade lebih akhirnya berakhir, memberikan catatan pahit bagi Arsenal. Kena comeback, dominasi Arsenal pecah setelah 48 laga tak terkalahkan. Dominasi Arsenal dalam mempertahankan keunggulan akhirnya pecah setelah Fulham berhasil melakukan comeback. Menjadikan mereka tim kedua yang sukses mengalahkan The Gunners setelah Manchester City. Menurut laporan dari Opta, terakhir kali Arsenal mengalami kekalahan comeback adalah pada tahun 2022 ketika berhadapan dengan Manchester City. Setelah itu, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan dan meraih 48 pertandingan tanpa terkalahkan ketika mereka unggul lebih dulu dari lawan. Rinciannya adalah 42 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 48 pertandingan tersebut. Menciptakan dominasi yang mengesankan. Namun kekalahan dari Fulham menunjukkan bahwa setiap rekor tak terkalahkan akhirnya bisa berakhir. Memberikan catatan yang mengejutkan bagi supporter dan pengamat sepak bola. Arteta Pertandingan Terburuk Musim Ini Manajer Arsenal Mikkel Arteta menggambarkan kekecewaannya secara pelak-pelakan setelah The Gunners mengalami kekalahan yang pahit. Dalam wawancara dengan BBC Sport, Arteta menyatakan hari ini benar-benar berat, hari yang menyedihkan. Arteta tidak menyembunyikan fakta bahwa pertandingan terakhir mereka adalah yang terburuk. Dia merinci, Tiga hari yang lalu kami memainkan pertandingan yang kami kalah dan kami benar-benar bermaksud untuk memenangkannya. Hari ini adalah pertandingan terburuk kami. Manajer yang peduli dengan performa timnya ini terus menguraikan masalah yang mereka alami. Termasuk kecepatan, kurangnya ancaman dalam serangan dan pertahanan yang tidak memuaskan. Arteta mengakui bahwa mereka gagal mendominasi permainan dan mendapat masalah sebagai akibatnya. Dia menyoroti kecerobohan dalam menguasai bola dan menyimpulkan. Kami tidak pantas menang ketika Anda memiliki peluang untuk mencapai puncak Liga pada tanggal 31 Desember dan sekarang berakhir dengan perasaan yang sangat buruk, itu sepak bola. Batasannya sangat tipis. Arteta menegaskan bahwa jika Arsenal dapat mempertahankan performa seperti dalam 19 pertandingan sebelumnya, mereka akan berada di posisi teratas di Liga pada akhir musim. Namun, dia mengakui bahwa hari ini adalah hari yang sulit diterima bagi timnya. Piala FA menjadi pelipur lara bagi Arsenal setelah kekalahan di Liga. Setelah serangkaian kekecewaan di Liga Premier, pasukan Mikkel Arteta mencari penyegaran di Piala FA. Arsenal bersiap menghadapi Liverpool lawan berat di putaran ketiga. Dalam kondisi yang compang-camping, pertandingan ini menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi The Gunners untuk bangkit dan mendulang kepercayaan diri yang hilang. Melawan Liverpool bukan hanya pertarungan fisik, tetapi juga mental. Dalam atmosfer Piala FA yang selalu menyajikan drama, Arsenal berharap dapat menciptakan kejutan dan memulihkan kejayaan mereka. Pertanyaannya, apakah Arsenal dapat menghadapi tantangnya dengan gagah berani dan mengubah nasib mereka di calur Piala FA? Nah, bagaimana menurut footballer setelah melihat ulasan di atas? Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!